Teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham Di watchlist saham tiap minggu Jadi tiap minggu kita akan memberikan apa ya Beberapa watchlist saham yang menurut saya potensial Untuk dibeli berdasarkan ya dari teknikal atau katalis atau fundamental Cuma yang pasti teman-teman jangan langsung hajar kanan Maksudnya ketika saya bilang A bagus terus besok pagi teman-teman tanpa analisa apapun langsung hajar kanan Gitu jangan Terus nanti misalkan nyangkut Mas saya kemarin ngikutin beli A Tapi nyangkut nih gimana nih Terus nanti marah-marah itu saya gak mau sekali gitu ya Ini cuman saya melihat ada potensi Harapannya teman-teman bisa menganalisa dulu Jadi teman-teman tetap menganalisa Dan punya trading plannya apakah cocok dengan apa yang saya analisa Kalau misalkan teman-teman cocok Terus misalkan teman-teman mau beli silahkan Tapi kalau teman-teman tidak cocok dan tidak mau beli juga silahkan Jadi ini hanya screeningan saya Wajilis saya Yang pasti itu tadi saya tekankan berkali-kali Jangan asal hajar kanan Selalu punya analisa dan trading plan sendiri Karena hal itulah yang akan menyelamatkan dalam dunia trading Seperti itu Nanti kita akan menganalisa beberapa saham Yang menurut saya oke lah ya Sebelumnya support terus channel cuan-cuan saham Channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis ya Tinggal pencet-pencet Klik-klik subscribe, like, atau komen Tapi itu sangat berarti buat konten creator seperti saya ini Dan harapannya juga cuan-cuan saham bisa semakin besar Jadi semakin banyak orang yang bisa memanfaatkan cuan-cuan saham Mendapatkan insight dari cuan-cuan saham Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya Karena ini setiap hari insya Allah Bakalan ada konten dari cuan-cuan saham ya Senin sampai Jumat Kalau pasar buka ada analisa harian Hari Sabtu ada tentang trading Kemain saya bahas support assistant Di playlistnya sharing-sharing trading ya Bisa dicek aja yang belum nonton Sama hari Minggu ada saham-saham potensial Jadi setiap hari insya Allah Bakalan ada video dari cuan-cuan saham Tinggal teman-teman Nyalakan notifikasinya Dan nyimak aja oke Terus juga kalau ada saran dari teman-teman Kritik, saran, atau pertanyaan Silahkan bisa disampaikan via komen youtube Atau misalkan mau DM instagram Boleh juga Tinggal DM di instagram Nanti insya Allah Setiap pertanyaan akan selalu saya balas Yang minta sahamnya dianalisa Kalau sudah ada waktu Pasti saya balas seperti itu Oke langsung aja Ini akan masuk ke saham yang menurut saya potensial ya Pertama Saya mau mulai dari sektor retail Nanti ada LPPF sama Rals Matahari sama Ramayana Kenapa saya Masuk ke saham retail Karena Kalau misalkan teman-teman tahu ya Sebentar lagi itu kan udah mau bulan puasa Dan setelah bulan puasa Pasti Uang-uang itu banyak beredar Karena ada yang namanya THR Bonus dan lain sebagainya Gaji ke 13 Dan lain sebagainya lah Nah dan biasanya kecenderungan Uang-uang dari masyarakat itu Larinya ke saham-saham retail Ke perusahaan-perusahaan retail Produk-produk retail Entah beli baju lah Entah beli HP lah Dan lain sebagainya Nah kita tinggal lihat Yang TBK aja Misalkan ada LPPF Ada Rals Dan lain sebagainya Terus menurut saya dari segi teknikal pun juga lumayan oke LPPF ini ya Nanti Ralsnya setelah ini Cuman kalau dari Katalis Saya merasa seperti itu Nanti setelah puasa Pasti bakalan terjadi sesuatu Cuman perlu diingat juga Kayak waktu vaksin kemarin ya Ketika masih berembus Dia lari kenceng Tapi waktu pas hari H Mungkin karena udah price in Jadi pas Pak Jokowi disuntik tuh Malah dia turun gitu Saham farmasi itu Kita hati-hati aja Untuk Pernah terjadi seperti itu Yang pasti Haris punya trading plan Kayak masuknya dimana Stop lossnya dimana Target dimana Dan lain sebagainya Oke langsung aja kita ke LPPF dulu Jadi LPPF ini sebenarnya Apa ya Gak tau sih Kalau menurut saya tuh Bakalan terjadi sesuatu di LPPF ini Karena kalau misalkan teman-teman Ini saya pernah nyangkut ya Di LPPF ini Dan itu menyebabkan saya Ini bukan pom-pom ya Saya gak mengajak teman-teman Untuk beli Tapi silahkan Keputusan jual beli Kembali ke teman-teman sendiri Saya tuh memperhatikan LPPF ini diakumulasi Dari 9 November ini Sampai sekarang ini Brokernya aja Saya masih ingat Itu si KK Nah brokernya KK Yang mengakumulasi selama Dari November sampai Maret ini Februari kalau gak salah Kemarin dia terakhir mengakumulasi Nah itu biasanya Kalau udah diakumulasi selama itu Ya biasanya bakalan terjadi sesuatu sih Kayak Ya di logika aja Ketika kita beli saham Pasti kita mau naikin harga Mau cuan kan Sama juga dengan bandar Ketika dia mengakumulasi Ambil saham dengan jumlah yang banyak Ya pasti dia bakalan Pengen naikin harga juga Gitu loh Dan kalau misalkan kita lihat Ya harganya LPPF ini belum jalan Karena masih di fase akumulasinya Dimulai dari sini 9 November tuh Sampai sini Dia masih disini-sini aja gitu Dan kalau misalkan apa ya Dari segi fundamental mungkin ya Kalau misalkan teman-teman Tapi ya ini Belum apple to apple sih Kalau misalkan teman-teman tahu Sejak 3 tahun lalu ya 2019, 18, 17 Kalau gak salah 2020 kan gak bagi dividen 17, 18, 19 LPPF itu selalu membagikan dividen Itu lebih dari 300 rupiah Per lembarnya Yang artinya apa Di harga sekarang Ini anggap Ini kan sekarang 1.400 ya Kita bulletin ke 1.500 Kalau misalkan dia membagikan Dividen 300 rupiah lagi Artinya yieldnya LPPF ini Bakalan jadi 20% gitu Itu udah ngalahin Saham-saham batubara itu Yield 20% ini Cuman ya perlu diingat Memang Laporan keuangannya 2020 kemarin tuh Hancur-hancuran ini Saham-saham retail Ya wajar ya Mau ditutupin Terus orang-orang pada Gak mau belanja Pada nyimpen duitnya Dan lain sebagainya Jadi Memang salah satu Sektor yang paling terdampak LPPF sama RAS Dan kalau misalkan Dilihat ya Menurut saya belum pulih juga Si LPPF sama RAS Seperti itu Jadi Kalau misalkan yang lain Udah pada pulih Ya ini masih ada potensi Dengan Menurut saya latar belakangnya Tadi untuk LPPF itu Nah Terus juga Kalau misalkan Kita mau target Dengan gap ya Ini sebenarnya masih ada gap disini Di 2.800 Kalau misalkan Teorinya 9 dari 10 gap Pasti tertutup Artinya ada 90% change Dia bakalan ke 2.800 Cuman kapan Ya gak tau juga Apakah dia bisa turun Lebih dalam lagi Terus nanti Baru naik Nutup gap bisa juga Tapi kalau misalkan Dia sekarang nutup gap ya Semoga aja Seperti itu Ini by technical Juga cukup menarik Sebenarnya LPPF ini Pertama Mungkin disini ada Mirip-mirip Kp handle ya Kp handle Terus disini ada Inverted head and shoulder Ini shoulder kiri Ini headnya Ini shoulder kanan Bahkan udah break out Dan udah retest juga Dan dia belum jalan ya Tuh seperti itu Jadi By technical pun oke By katalis ya Sebentar lagi juga Bakalan oke Cuman faktanya Ya laporan keuangannya Memang tidak bagus gitu Tapi kalau misalkan kita lihat Apa Menggunakan jurut pandang fundamental Yang memang Kurang bagus LPPF ini By Laporan keuangan Tapi kalau dari katalis Mungkin bisa membaik Terus ingat juga Ini sahamnya Lipo Nah buat teman-teman yang tahu Saham Lipo kayak gimana Ya pasti harus siap Berhati-hati juga Seperti itu Yang pasti Ini menurut saya Masih bisa jadi peluang Tinggal kita harus siap Dengan trading plannya aja Kayak Apa ya Ya misalkan kita Entry dimana Target dimana Exit dimana Stop loss dimana Kayak gitu Karena kalau gak pakai itu Itu bakalan PR sih Karena ini bukan saham yang Fundamental bagus ya Kayak kalau misalkan BCA gitu Kalau teman-teman nyangkut di BCA Itu namanya bukan nyangkut Guys Itu namanya investasi Gitu Tapi kalau nyangkutnya Di saham-saham gorengan Itu baru namanya Nyangkut kayak gitu Nah kalau misalkan ini kan Fundamentanya tidak sebagus Saham-saham yang Blue chip-blue chip gitu ya Jadi teman-teman harus hati-hati Cuma untuk spreadnya Bisa bagus juga Gak tau sih Saya melihat Ada apa ya Potensi Bisa terjadi di LPPF Tinggal tunggu Tunggu manggungnya aja LPPF ini kalau menurut saya Tapi kalau misalkan ke 2800 Ya bukan target Satu hari, dua hari Seminggu, dua minggu Enggak Paling ini bisa tiga bulan Sama bulan Kalau misalkan menarget ke sini Tapi kalau cuman kita Ngincar dari inverted head And shoulder-nya doang Nah ini Dia bisa ke sini 1680 Ini kan shoulder kiri Shoulder head-nya Sama shoulder kanan By pattern target-nya segini Kalau dari cup handle Ya mungkin segini Sini Ya malah ngelebihin gap Ini juga ada gap juga nih Di 1980 nih Tuh banyak gap Waktu dia turun terjun Tris kemarin tuh Seperti itu Terus juga kalau misalkan Ya saya gak muluk-muluk juga sih LPPF bakal bangkit Ke harga tingginya ya Cuman kalau misalkan dilihat Dia tuh Harga all time hacknya tuh Pernah ke 22 ribu Cuman ya hati-hati aja Ini karena saham lipo ya Seperti itu Yang pasti Kalau misalkan teman-teman Tidak cocok Tidak mampu Tidak ingin Ya jangan dipaksakan Tapi kalau misalkan Teman-teman merasa Oke Dengan analisa saya Terus teman-teman juga Penganalisa sendiri juga Oh ya masuk akal juga Bagus Targetnya terukur Kayak gitu ya Silahkan kalau mau ke sini Karena menurut saya ini Bakalan dapet katalis Sebentar lagi Tinggal puasa kan Udah tinggal 3 mingguan 2 minggu ya 2 minggu lagi udah puasa Seperti itu Tuntal PPF Nah dia juga oke Dengan Fibonacci Sangat-sangat merespek Angka-angka Fibonacci ya Nih Dia mantul dari Golden Pocket 0,618 Terus Kesini ditahan Disini ditahan Disini juga ditahan Disini jadi support Seperti itu artinya Kalau misalkan Kalau misalkan Bayi Fibonacci ya Dia kita bisa masuk Di area 1355 ini Di supportnya sekarang ya Neckline-nya juga Neckline inverted Taten shoulder Sama Fibonacci 0,236 Tapi Mungkin juga bakalan Bredat kalau kesitu Ya mungkin Sekitar sini juga Sudah oke lah ya Neckline-nya juga 1385 ini Area-area bayinya Bahwa 1400 lah Kalau bisa Area bayinya LPPF ini Untuk target Ya terdekat 1530 dulu Ke 0-nya ini Nanti kalau misalkan Udah Apa Udah jalan Ininya breakout ya Ini menurut saya Kalau misalkan 1530 ini bisa breakout Bakal kenceng ini LPPF ini Tapi ya Kita lihat aja Apakah breakout atau enggak Kita coba pakai Extensi ya Ini area support 0,5 juga Sekarang Target mungkin bisa kesini 1780 Ya ini oke lah Buat swing By Apa ya Technical Cuman hati-hati aja Dengan saham lipo Dan juga resikonya ya Teman-teman ya Saya selalu mengingatkan Dan Jangan asal hajar kanan Harus punya analisa sendiri Guilty removing average Juga cukup menarik Sebenarnya LPPF ini Karena kalau misalkan Kita lihat ya Dari sebelum-sebelumnya LPPF ini dia Ngerespect sama MA50 Ini ya Kelihatan sekali Ketika sampai MA50 Dia turun MA50 Dia turun MA50 Dia turun Dekat MA50 Turun lagi Seperti itu Kok enggak Kelot yang sini Nah ini Ini juga Disini MA50 Terus MA turun Disini juga MA200 MA200 Warna hitam ya MA200 Ini MA50 Ini MA50 Seperti itu Mungkin Yang direspect ini MA50 Dan MA200 Dan saat ini Posisinya LPPF Sudah ada di atas MA50 Yang warna ungu ini MA50 ada di 1317 Ya Kalau misalkan Kita melihat Karena sifat saham Itu kan beda-beda ya Ada yang respect sama MA100 Ada yang respect sama MA150 Ada yang respectnya sama MA200 Dan kalau saya lihat LPPF ini lebih ke MA50 dan MA200 Jadi Mungkin bisa diasumsikan MA50 sekarang Bakalan jadi support kuatnya Kalau mau swing jauh Sampai 2800 tadi Ya mungkin bisa pakai MA50 ini Selama dia di atas MA50 Ya hold terus aja Tapi kalau udah sampai Ke bawah MA50 Ya itu yang harus hati-hati Seperti itu Ini juga kalau misalkan Nanti golden cross ya Bakalan cakep ini MA50 yang berpotongan Sama MA200 Mungkin bisa ya Satu minggu Dua minggu lah Tergantung arahnya Nanti kemana Seperti itu Untuk LPPF Next kita ke rals Temannya juga Saham retail ya Eh salah Jadi memang kalau kita Mau menganalisa Buat trading itu Bisa mungkin top downnya Seperti itu ya teman-teman ya Kayak yang saya lakukan tadi Pertama cari sektor Mana yang bagus Yang kira-kira baru Dapet katalis Misalkan contoh kayak Kalau akhir tahun ya Mungkin bisa ngelirik Saham batu bara Karena disana kan Musim salju Kebutuhan batu bara Bakal meningkat Seperti itu Atau misalkan kayak Mau musim romadun Kayak gini Apa Mau lebaran gini Saham-saham retail Itu bisa Manggung Dilihat aja katalis-katalisnya Terus misalkan Harga minyak Atau harga nikel Dan lain sebagainya Terus misalkan kayak Suku bunga turun Itu saham properti Pertama dilihat dulu Sektor mana yang bagus Setelah itu dilihat sahamnya Misalkan contoh kayak Ini ya Retail tadi Ada LPPF Sama rals Terus tinggal dilihat aja Oke yang mana Terus kita mau masuk yang mana Cocok yang mana Seperti itu Rals juga oke Sebenernya ini Dia Udah break out Cup handle mungkin ya Nah ini Ini cup Ini handlenya Disini dia break out Jadi support kuatnya Ini kelihatan juga Waktu dia retest kemarin Turunnya sampai 7.55 ya Artinya memang saat ini Support kuatnya Rals ini di 7.55 gitu Tapi arahnya sih Masih ke atas sih Ini menurut saya 7.55 juga Area MA50 nya Kalau rals ini Bahkan dia udah golden cross ya MA50 nya udah di atas Dari MA200 nya Gak kayak LPPF tadi Seperti itu Lebih lag lah Kalau si LPPF tuh Geraknya lebih Lebih buat jangka panjang Kalau dibandingkan rals ini Seperti itu Kalau dari fundamental sih Sebenernya bagusan rals ya Karena kalau kita tau juga Cash nya rals tuh Banyak banget Cash ratio nya Itu sangat besar Cuman ya Tinggal dipilih salah satu aja Kalau teman-teman pengen masuk Ngambil potensi retail ini ya Mau yang rals Atau LPPF Atau bahkan ERA Atau apalah Atau MAPI Cuman saya yang Yang saya bikin konten Rals sama LPPF aja Seperti itu Ini juga Dia kelihatan trendnya Masih ke atas juga ya Nah Pas juga kan Seperti ini Jadi mungkin kalau misalkan Nanti kena sini ya Dia bisa naik lagi Kayak Kalau dia ketika kena ini kan Dia naik Ketika kena ini Dia naik Ketika kena ini Mungkin arahnya mau ke atas Seperti itu Dan kalau dia jadi IHSG nya juga harusnya Besok tuh masih hijau sih Karena kemain baru mantul Nanti terakhir aja ya Kita cek IHSG sedikit Buat persiapan besok Senin Rals ini masih menarik juga Kalau menurut saya Tinggal pilih aja Salah satu tadi Untuk support kuatnya Di angka 755 ini Area 755 Sampai 760 lah Kalau teman-teman bisa dapat barang Disitu bagus banget sih Cuman sekarang pun Dia masih di 800 ya Di area-area Supportnya juga Saat ini kelihatan Disini ada penolakan Dari penurunan ya Walaupun ini belum breakout Mungkin area buy nya 800 sampai 755 ini Untuk target Ya kalau dekat Bisa kesini dulu mungkin Nah bisa kesini ya 900 ini Untuk target dekatnya Kalau misalkan mau diswingin Juga silahkan Mungkin bisa kesini dulu 980 Kelihatan ada resisten ya Nanti selanjutnya tinggal Ngeswing aja Kelihatan banget Ini saham-saham yang belum pulih Kalau dibandingkan Sektor-sektor lain Rals ini Masih menarik juga Seperti itu Dan dia udah di Udah golden cross Artinya Ya sebenernya ini Sudah saham uptrend Karena di atas Tapi MA150 nya Belum golden cross Mungkin bentar lagi Bakal menarik juga Ini kalau udah pada golden cross MA150 ini yang warna biru Kalau dia bisa Motong MA200 Ini juga bakalan cakep Seperti itu Tinggal sesuaikan aja Kalau misalkan teman-teman oke Nah mungkin Biar gak terlalu dikit Yang kita bahas Cuman dua doang ya Kita bisa masuk ke Property Yang menurut saya Masih oke juga Walaupun Dia belum ada katalis tambahan Cuman dengan bertahannya Sukubunga kemarin Artinya Ya dia masih potensial Tidak ada katalis baru Tapi katalis selama itu Masih bertahan Kayak gitu Kalau menurut saya Beberapa chart property pun Juga menarik Karena Masih pada uptrend Bagus Rapi MA200 550 50 25 Gitu Nah kita mungkin Mulai dari CTRA dulu Nanti kita bahas tiga ya CTRA PSDE Sama SMRA Itu yang enak buat trading Karena spreadnya besar-besar Tapi kalau dibandingkan sama Apa ya Pakuwon itu kan Kurang oke ya Karena dia geraknya lambat Gitu Cuman dari fundamentasi Bagus Pakuwon Seperti itu Ini kemarin dua kali CTRA ini Waktu kemarin IISG dibanting tuh ya Tiga hari ini Itu dua kali dia Hammer Artinya udah dua penolakan Dari sini Karena memang ini tuh area supportnya CTRA ini ya 1100 kelihatan Sebelumnya resisten Terus udah break out Ini sempat gagal Gagal Disini juga gagal Terus akhirnya break out Jadi support Jadi support Jadi support Ini jadi support juga Nah terus ini jadi support juga Saat ini Jadi Base entrynya Ya mungkin di area 1100 sih Dekat-dekat 1100 lah Itu untuk base entrynya Dari CTRA Untuk target Ya terdekatnya Bisa kesini dulu 1235 ini Mungkin dia bisa bikin Double bottom juga ya Ini bottom 1 Ini calon bottom 2 1235 Kalau misalkan break out Bisa cakep sih Next target ya sini 1345 ini Cuman kalau misalkan dilihat ya Ini masih bagus banget kok Trendnya Property-property ini Pemerintah kan juga Baru ngenjot ya Kayak Bunga-bunga bank Diturunin biar Kayak mobil juga Dapet Potongan PPNBM Terus Property ini juga pada Bagus-bagus Karena memang baru Ngenjot konsumsi masyarakat Biar uangnya tuh Berputar lagi Seperti itu Kalau misalkan Orang-orang kaya itu Pada beli rumah Itu kan Perputarannya kan Besar sekali gitu Misalkan Satu mili rumah Misalkan 2 miliar Atau 3 miliar Gitu ya Itu yang developer Dapet Keuntungan Terus dia juga Bayar pajak Habis itu Buat Kontraktor Terus tukang Mandur Itu juga pada Dapet duit Habis itu Toko bahan bangunan Dapet duit juga Terus habis itu Nanti perabot-perabotan Dapet duit juga Terus juga nanti ada Pajak-pajak Apa ya Tanah PBB dan lain sebagainya Itu makanya kenapa Produk-produk gede ini Baru pada dikenjot gitu Kayak mobil juga Itu kan Perputarannya tuh Uangnya besar-besar gitu Karena memang baru Butuh Pemulihan ekonomi Dan cara memulihkannya Seperti itu Tuh Jadi Untuk CTRA Ini mungkin bisa Pilih salah satu juga Kayak CTRA BSD Sama SMRA itu Untuk CTRA Base entry-nya Area 1100 Target terdekat sini 1235 ini Kalau breakout Bisa ke 135 pula Cuman SM-SM kayak gini tuh Enak untuk swing Aja sih Karena dia masih Arahnya ke atas Terus juga Apa ya Katalisnya masih bagus Gitu Dia juga udah breakout Down trendnya Nah bahkan udah lama ya Breakoutnya Nah ini Kalau ini Saya nyambungin Yang tiga ini Sekarang kita coba Nyambungin Yang tiga ini Sudah breakout Semua sih Sebenarnya Ini dia ada Breakout Retest Terus yang disini Juga dia ada Breakout Retest Tapi gagal Terus ini akhirnya Breakout Cup handle Terus dia jalan ke atas ya Artinya dia udah gak ada Down trend channel lagi sih Arahnya udah harusnya Ke atas ini Dan selama Trendnya dia belum patah ya Hold terus gak masalah sih Kalau saya misalnya kayak gini Kalau mau buat swing Kenapa ke MA50 Dan dia juga masih di area MA50 nya ya 1100 ini Bcentry itulah 1100 Target kalau buat trading Itu tadi Tapi kalau buat swing Ya selama dia gak jebel MA50 Hold terus aja gak apa-apa Next kita ke BSD Nah BSD ini juga Gak sama Kalau CTRA tadi udah dapet Satu candle hijau ya Kalau ini belum Baru hammer Hammer dua ini Ya mungkin besok bisa Ijo dia Karena dia juga Retestnya ke down trendnya ini Warna hijau nih ya Nah ini kan saya nyambungin Ini sama ini Kemain sudah di Breakout Breakout Tapi waktu ini Januari ya Ya isi gantian tuh Semua gak ada yang kuat Melawan Turun Terus naik Terus kemarin waktu Bantingan lagi Turun sampai sini Dan dia bisa bertahan Di atasnya Artinya dia masih uptrend Dan masih bagus Karena down trend channelnya Sudah di breakout Seperti itu Untuk BSD Base entrynya juga Di area sini berarti ya Sekitar Di bawah 1200 lah 1200 sampai 1260 Itu base entrynya Untuk target Terdekat Ya mungkin bisa kesini dulu 1280 Tapi kalau buat swing Juga masih oke juga Karena dia arahnya Masih ke atas Dia mencoba balik Ke MA50 nya Bida sama CTRA tadi Yang bisa bertahan Di atas MA50 ya Seperti itu Tinggal teman-teman Sesuaikan aja Sendiri-sendiri Next Terakhir Yang mungkin paling volatile SMRA Dia juga udah breakout Dari down trendnya kemarin Naik 4% Paling kuat ini Kayaknya SMRA ini Dia juga udah breakout juga Down trend channel ya Yang warna biru ini Udah tembus Artinya dia juga uptrend Cuman ada Resistance klasik Di area-area sini Resistance kuat lah Disini kan dia Nah ini area yang Di respect banget Sama dia ya Ini 1 2 3 4 Terus kemain Disini pun dia juga Masih mantul Cuman kalau menurut saya Ini arahnya masih ke atas sih Ini bisa juga kayak Bullish Falling Witch ya Kayak gini Nah terus dia juga udah breakout Cakep juga sih SMRA ini Yang pasti tuh katalisnya masih oke Jadi masih ada yang Bisa ngangkat Ini saham Gitu Untuk base entrynya Ya dia terjadi penolakan Disini sih Area 930 ini Sebelumnya kan resistant ya Dia kesini Turun Kesini lagi Turun gitu Jadi kalau bisa dapet barang Area 950an lah 950an tuh bagus Tapi kalau sampai sini Juga masih oke sih 950 sampai seribuan lah Ini kan juga support ya Ada sidu sampai sini Mantul Sidu sampai sini Mantul gitu 950 sampai 980 Itu base entrynya SMRA Sekarang dia 1005 ya Kalau bisa ada koreksi ke situ Mungkin kalau teman-teman Pengen entry Silahkan Target dekat ya Sini nge-break Tapi udah dekat sih ini 1070 ini Kalau misalkan bisa Nge-break merah Nge-break yang merah ini ya Yang support klasik Kemarin-kemarin ini Itu saya yakin Bakal nge-boot ya Dan bakal jadi support Kuat juga Jadi atau mungkin teman-teman Mau buy on break out Ya silahkan Tunggu dia break out Tapi jangan Waktu Saya ingetin ya Kalau buy on break out Jangan waktu dia nge-break belinya Ketika dia jalan kayak gini Teman-teman beli Disini ya itu bahaya Atau bahkan beli disini ya Di pucuk sini Lebih bahaya lagi Alangkah lebih baik Ketika dia udah break out Terus dia nge-retest Nah terus dia disini tahan Artinya itu bukan False break out Karena Resistance become support Udah menjadi support Dan bisa menahan penurunan energi Seperti itu Bakal lebih sehat Kalau mau buy on break out Kalau mau buy on Sebelum before Before break out Ya bisa sekarang Di bawah 1040 ini Area 1000 lah Masih oke Oke Mungkin itu untuk konten Saham potensial dulu Tadi ya Ada retail Sama property Yang menurut saya Masih menarik juga Karena pemerintah baru genjot Biar Pada belanja Yang pasti selalu ingat Jangan asal Hajar kanan Wah mas cuan-cuan saya Bilang LPPF RELS CTRA BSDSMRA Bagus nih Bisa pagi langsung HK lah HK Itu jangan Itu konyol namanya Nanti misalkan Tiba-tiba pasarnya jelek Terus nyangkut Nanti langsung komen-komen ke saya Mas ini gimana mas Saya Apa Menurut Mas cuan-cuan saham Tapi malah Turunnya Itu salah ya Karena Keputusan itu selalu kembali Ke masing-masing Kita yang punya duit kita sendiri Kita yang trading Kita yang investasi Jadi jangan gara-gara Ikut-ikut orang lain Silahkan Lihat referensinya Orang lain Silahkan punya Watchlistnya orang lain Tapi harus punya Analisa dan trading plan sendiri Oke Mungkin itu untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Kalau misalkan ada kesalahan Saya mohon maaf Kalau misalkan ada pertanyaan Kritik atau saran Bisa komen aja di youtube Atau langsung DM instagram Jangan lupa Support terus Cuan-cuan saham Dengan cara like Comment Share Dan subscribe Karena Karena itu gratis Tapi sangat berarti Buat konten creator Seperti saya ini Oke Itu dulu Semangat buat besok Senin Semoga YSG masih hijau Oh iya Malah lupa apa sih YSG ya Dikit aja lah ya Padahal udah closing Semoga masih ada yang nonton lah ya Nah Besok Resisten YSG 6.300 sih Kalau misalkan 6.300 Nggak bisa breakout Ada pelemahan Lebih baik taking profit dulu Dah itu aja mungkin Oke Itu dari saya Dan salam cuan Terima kasih